Intro Selamat datang di channel Ikemanalusi Saya akan membuat rangkaian Rika Namanya itu Rika Simputai Rika itu ada dua Rika Sofutai dan Rika Simputai Kita baru bisa merangkai Rika Simputai ini Jika sudah mahir di Rika Sofutai Karena ada rekam jejak Rika Sofutainya Di dalam Rika Simputai Nah di dalam Rika Sofutai Itu ada aturan-aturan baku yang harus kita ikuti Di dalam Rika Simputai ada aturan-aturannya Tetapi imajinasi kita itu berperan disini Sehingga sangat mengasihkan sekali Kalau kita merangkai Rika Simputai Rika Simputai, fasnya ini, wadahnya ini dari kerami Yang sudah diisi batu dan ada kensannya Saya disini memakai bunga Hidralia Disini dikasih kawat Lalu disini ada tekukan Tekukannya ini namanya D Hari ini saya akan mengulang Membuat rangkaian yang sebetulnya sudah saya rangkai Saya copot, lalu saya ulang, saya demo Karena kalau untuk dari rangkainya dari awal Satu-satu dikawatit Lalu mencari perpaduan kecocokannya itu Memakan waktu cukup lama Merangkai ini bisa memakan waktu sampai satu jam atau lebih Nah, supaya menghemat waktu Dan juga supaya yang nontonnya juga tidak boring Maka ini saya merangkainya itu sudah saya rangkai sebelumnya Jadi, di dalam rangkaian Rika Simputai itu Perasaan kita itu sangat berperan sekali Hari ini saya memakai bunga ini Karena apa? Karena cocok warnanya Saya melihat warna fasnya ini cocok sekali dengan bunganya Karena fasnya juga besar, bunganya juga besar Artinya itu dia serasi, balance Lalu saya ada daun Nah, tancepan pertama ini namanya sum Kemudian saya ada daun Daunnya ini namanya tancepan kedua yaitu yuk Sudah dikasih kawat, lalu ditekuk Yang ada D-nya di sini Saya coba taruh di sini Jadi, untuk merangkai Rika Simputai itu Mencari-mencarinya itu Mencari keserasihan itu memakan waktu Di dalam teori merangkai Rika Simputai itu Memang tidak diterangkan tentang prinsip dasar desainnya Ada teori sendiri cara merangkai Rika Simputanya Tetapi bagi saya, pengalaman saya merangkai ini Saya merasa di dalam Rika Simputai ini Ada yang namanya prinsip dasar desain di situ Nanti kita lihat apa yang saya maksud dengan prinsip dasar desain Jadi, bunga ini matching sekali dengan wadahnya Ukurannya juga serasi Lalu saya kasih tangka yang berikutnya Yang panjang, yang mengharmoniskan ini Lalu saya juga ada ranting di sini Saya akan pakai ranting ini Untuk membuat tika Simputai itu Kita bikin tiga dimensi Dia sangat luas sekali Ada yang ke depan, ada yang ke belakang Ada yang di tengah Seperti ini kita lihat dari samping Yang ini ke belakang Ini di tengah, ini agak ke depan Jadi dia nanti bulat kelihatannya Sudah dapat ini Lalu saya akan pakai daun Saya punya daun pilo Kenapa saya pakai daun? Karena saya melihat di sini sudah lain yang begitu dinamis Kemudian di sini juga lain Saya perlu surface untuk mengimbanginya Nah, itu sudah ada salah satu dari prinsip dasar desain Keseimbangan Kita taruh di sini Keseimbangan yang sudah ada di sini Ada daunnya Di sini juga selain seimbang Dia juga merupakan irama Irama dengan yang ini Karena ini rantingnya agak melengkung Yang ini juga agak melengkung Saya ikat lagi Jadi setiap tankepan itu kalau sudah mantep Posisinya itu saya ikat Supaya dia tidak jalan-jalan lagi Kita ikat di D-nya Ini namanya D Jadi tekukannya Jadi malam memakan waktu lama Karena satu persatu Kita ikat Kita cari keserasihannya Nah, sudah dapat ini Empat tankepan Lalu Saya akan Saya punya ranting Nah, memecelon namanya ya Saya akan taruh di belakangnya Di sini Untuk mengimbangkan Ranting yang satunya ini Lihat dari depan Ya, ini sudah Satu, dua, tiga, empat, lima tankepan Jadi yang ini Itu mengarah ke belakang Kalau kita lihat dari samping Seperti ini Itu dia mengarah ke belakang Ya Nanti kita lihat ini Bagaimana Mau agak tengah Atau mau agak depan Kita bisa rubah-rubah Lalu di tengahnya Sebagai angkornya Itu saya pakai ini Dia lurus ya Jadi seolah-olah Rika kita itu terbagi dari dua Di tengahnya Lalu Terbagi dari yang kiri dan yang kanan Itu Memang sudah membagian rikanya Seperti itu Ada yang di tengah Ada yang di kiri Ada yang di kanan Lalu kita mencari Balancenya Keseimbangannya Antara kiri dan kanan Ya Lalu saya akan pakai daun Karena ini daun yang melengkung bagus Itu mengikuti lengkungnya ini Jadi saya mendapatkan unity disini Unity dari lengkungannya Ya Saya akan tancap di depannya Ya Saya akan tancap di depannya Pengarah ke depan Jadi dari samping Daun yang ini ke depan Ya Nah Saya bilang kan tadi Kalau menurut pengalaman saya Di rangkaian Rika itu Terdapat prinsip dasar desain Ya itu tadi itu Satu Kita disini sudah ada Balancenya Ya Antara yang ini Dengan yang ini Lalu ada Iramanya Lalu ada unitynya Itu sudah ada beberapa Ya Di prinsip dasar desainnya Lalu saya akan tambang lagi Daun Karena saya mau Dia ada arah yang ke depan Karena kita akan membuat Rika itu Tiga dimensi Ya Lalu yang sebelah Sebelah sini juga Saya akan kasih juga Ya Semua cabang-cabangnya itu Harus tampak ya Dari arah depan Tidak boleh overlap Ya Oke Ya Jadi kiri ke kanan Satu lagi Saya akan pasang Di bagian bawah Sini Kedepan Arahnya Ya Jadi kiri kanan Semua sudah Kita penuhi Materi-materinya Lalu akan Saya tambah satu lagi Ini Untuk di belakang Karena saya perlu Pengimbangan juga Di belakang Ya Jadi kita lihat ya Kita putar Ini tampak Dari depannya Ke kiri Ke kanan Di tengah ada Materi Yang memisahkan Antara kiri Dan kanan Kemudian Kita harus cari Keseimbangan Antara kiri Dan kanan Disini Bahannya Line Tapi masih ada Surface-nya Disini Line juga Ya Disini ada Surface-nya Jadi komposisi Antara Satu materi Dengan materi Yang lainnya Itu Disini Kalau dirika Itu Benar-benar Harus saling Menunjang Dan semua Materi itu Harus kelihatan Disini Nanti Setiap materi Itu punya Fungsinya Sendiri-sendiri Oke Sekarang Kita mau Buat di bagian Depannya Bagian depannya Itu Seolah-olah Yang namanya Do Ya Karena dia Nanti Depan Harus mancung Kedepan Lalu bagian Yang do Itu Bagian Kedepan Dia Ya Dia sebagai Fondasinya Jadi kedepan Dia ada Badannya Gitu ya Saya pakai Dua tangkai Disini Ini bagian Badannya Bodinya Jadi Kiri Kekanan Ada materi Lalu sekarang Yang di Tengah Ya Jadi Ada yang Mengikat Begitu Kemudian Di bagian Bawah Ini Kita ada Pengakhirannya Yang biasanya Kita sebut Mayoki Saya pakai Daun Saya pakai Daun Iksora Di sini Ya Nah Sudah jadi Seperti ini Kalau dari samping Bagian Do Ini Mencuat Kedepan Lalu ada Ini Ya Nah Di kiri kanan Sini Sebagai pengakhiran Kasih Carnation Pink Di sini Dia hanya Ngintip Ngintip Sedikit Jadi ada Warna Di situ Ini sebagai Pengakhiran Ini juga Kita kasih Statis Nah Kalau udah Dirakit kembali Memang Keliatannya Mudah ya Dan cepat Nah Dia ada Kakinya nih Kakinya Kalau kita lihat Dari depan Ini namanya Misu jiwa Dia harus kosong dulu Kira-kira Segini Dari permukaan Wadahnya Jadi seolah-olah Dia berdiri Di atas kaki Seperti orang Lagi balet ya Lalu dia ke kiri Ke kanan Meliuk Begitu indahnya Dan Dia tiga dimensi ya Coba teman-teman Lihat Kita Saya akan putar Ini dari depannya Kemudian Kalau kita lihat Dari sampingnya Dia enggak Pesek ya Nah Ya Ada yang ke depan Ada pula yang Di belakang Jadi dia bulat Kalau dilihat Dari mata Tidak dari foto Itu dia hidup sekali Ya Ini belakangnya Ya Lalu ini Nah ranting ini juga kan Meliuk dia ke depan Yang ini ke belakang Ya Coba nih Kita lihat dari sampingnya Ranting yang itu Pemecelornya ada di belakang Kemudian ini ada di tengah Kemudian ini ada di depan Jadi dia itu Bertahap begitu Bersusun Begitu ya Rangkaian rika ini Nah Jadi rikanya ini Karena ini hari Saya memakai wadahnya Agak horizontal Maka rangkaian saya juga Agak melebar ke samping Mengikutinya Jadi nanti siluetnya bisa Macam-macam Ada yang bisa lurus aja Ada yang bisa melambai Itu tergantung nanti Daripada wadahnya Dan bahannya Kira-kira Rika Simputai Yang saya mau sharing Hari ini Seperti itu Percayakan sekarang Kalau Walaupun rangkaian Ikebana Itu menurut Pribadi saya Menurut pengalaman saya Mengerti Mempelajari Prinsip dasar Desain itu Penting sekali Ya Kalau kita sudah mengerti Jangan dihafal Kalau kita sudah mengerti Itu otomatis Ada di dalam diri kita Waktu kita Terangka itu Dia akan keluar Ya Bagaimana kita Melihatnya Bagaimana kita Mengkomposisikannya Materi satu Dengan materi yang lain Itu sangat penting sekali Selain itu Juga tentu Ada teorinya Ya Saya tidak bisa Ngajar Waktu demo Tetapi Membuat rangka Yang terkait itu Ada teorinya Harus bagaimana Yang bagaimana Kedepan Itu harus dimulai Dengan belajar Rikasofutai dulu Nah Setelah itu Baru Bisa Merakai ini Di selain itu Selain kita belajar Cara Merakitnya Dan juga Mengerti Prinsip dasar Desain Ada satu hal Yang paling penting Yang paling penting Itu kita harus Mengerti Mengerti itu Karakter Daripada Si materi Ya Jadi misalnya Materi ini Termasuk Materi lain Materi lain itu Ada yang Statis Ada yang Dinamis Ada materi Surface Ada materi Mas Ada Jadi Karakteristik Dari materi itu Itu yang harus Kita pelajari Ya Seperti teman-teman Lihat di dalam Rangkaian ini Di dalam Rangkaian Rikas itu Materinya itu Satu-satu Itu kita Lihat Tidak seperti Rangkaian-rangkaian Lain ya Kalau rangkaian Rika itu Materi satu-satunya Itu Sendiri-sendiri Ada Apa namanya Tugasnya Kalau saya Angkat misalnya Daun ini satu Itu sudah Berbeda Perasanya Di sini Daun ini Dia fungsi Daun ini adalah Dia Menunjang Si ranting ini Ranting ini Begitu cantik Begitu dinamis Tidak ada daun ini Dia kurang Apa ya Dia kurang ada Bobot Begitu kan Maka itu Dia didampingi Dengan daun yang ini Yang ada bobotnya Tetapi karena Ini luas sekali Langkaiannya Besar sekali Dan banyak sekali Materi-materi lainnya Maka saya pakai Materi Fokus di sini Materi fokus di sini Itu Dia ngimbangi Daripada bunga Hydrensia kita ini Yang kuat Yang udah emas Satu Dia itu diimbangi Dengan daun Pilo ini Dengan surface-nya Lalu dengan Lengkungannya Coba dilihat Lengkungannya di sini Juga punya arti Punya arti di sini Jadi dia ini Bertetak-tetak di sini Dia itu punya irama Punya unity-nya Ada iramanya di situ Ada balance-nya di situ Sehingga rangkaian Rika itu bisa kelihatan Hidup Jadi komposisi Antara satu Dengan yang lain Itu jarak-jaraknya Seberapa panjang Seberapa jam Itu semua Memang harus dilatih Ya Bagaimana kita Mengenal materi kita Tidak ada patokannya Kalau dia Rakaian Rika Tidak ada Panjang daun ini Harus segini Panjang daun ini Harus segini Tidak Jadi di sini justru kita Berlatih diri Belajar Lama-lama Kita punya sendiri Dalam diri kita Yang ini harus Berapa panjang Yang ini harus Berapa panjang Di situ letak Istimewanya Di situ letak serunya Belajar Terikan Ikenobo itu Dia tidak ada Aturan yang Bagus sekali Jadi dia Membiarkan Perasaan kita Berperan Di sini Jadi kita Belajar Menggali Kepekaan Melihat Bagaimana Harus panjangnya Berapa Harus lebarnya Berapa Yang mana Itu semua Dilatih Kepekaannya Yang kadang-kadang Saya sebut itu Meditasi Ya Jadi kita Bermeditasi Dengan moving meditation Kita pelan-pelan Tadi saya demo Ini cepat sekali 10 menit Gak sampai 10 menit Pun bisa Tetapi Proses pembuatannya Teman-teman Tidak secepat itu Karena memang Proses pembuatannya Itu sudah Melampaui Yang saya sebut tadi Moving meditation itu Saya punya materi Banyak sekali Di ember-ember Ya Saya harus cari Satu persatu Yang mana Cocok dengan Yang mana Itu adalah Pekerjaan yang Mengasihkan sekali Jadi kita Disitu Benar-benar Belajar Melihat Mengamati Menikmati Bahan-bahan Materi-materinya Itu Yang satu Dengan Yang lainnya Kira-kira Hari ini Dikasimputan Yang saya mau Sharing Sudah selesai Jika teman-teman Suka dengan Channel saya Silahkan Di Like Share Dan Di Subscribe Terima kasih Bye Bye Terima kasih telah menonton